Saya sebagai advokat, tidak ada kaitan dengan kasus tersebut. Saya tidak mau mencampuri, saya tidak mau mencampuri apakah benar. Kata-kata bahwa Hotmasi Tompul mendapatkan kecipratan dari uang Barsos penanggulangan Corona dari menteri sosial. Itu yang ditanyakan ke saya. Tentu saya harus sportif. Saya sebagai advokat, tidak ada kaitan dengan kasus tersebut. Saya tidak mau mencampuri, saya tidak mau mencampuri apakah benar, apakah benar pernyataan dari jaksa KPK tersebut yang dibacakan di persidangan. Ya, karena saya bukan puasa dan juga saya tidak ada kaitan. Itulah sifat saya. Mungkin kalau saya yang disebutkan namanya di situ, pasti banyak benar. Musuh-musuh saya langsung menghujat saya. Jadi sekali lagi, sekali lagi tanggapan saya atas pernyataan jaksa KPK yang mengaitkan nama Hotmasi Tompul adalah saya no comment. Saya tidak mau menanggapi substansinya karena itu di luar surat kuasa saya. Namun, saya hanya memberikan pengalaman dan perbandingan bahwa terlepas dari aspek hukumnya, terlepas dari aspek hukumnya, biasanya kalau ada masalah seperti itu, biasanya klien, klien-klien itu akan mau menyelamatkan diri. Dia akan berusaha menjauh, ya, tidak mau ikut-ikutan. Itulah salah satu, itulah mungkin akibat dari, akibat dari pernyataan jaksa dan tuduhan-tuduhan tersebut. Itu, tapi saya nggak tahu pasti apa itu terjadi. Dalam beberapa kasus lain, orang lain, ya, biasanya klien-klien yang itu bisa berakibat terhadap klien. Klien-klien akan mau, nggak mau ikut-ikutan, atau nggak mau kasusnya diikut-ikutan, sehingga dia cari safe, cari aman dengan cara menjauh. Itu akibat, itu yang mungkin, atau itu yang sering terjadi dalam hal permasalahan seperti itu. Tapi apakah dalam kasus yang ditudukan jaksa akan terjadi seperti itu? Kita tidak tahu, oke? Kita tidak tahu. Oke? Satu dulu. Ya, jadi sekali lagi, mohon maaf, saya bukan pengacara usil yang mencampuri perkara orang. Oke? Walaupun semua wartawan nanya ke saya, mereka mengharap warga saya mengeluarkan kata-kata ejekan, saya tidak mau. Oke? Itu di luar sustansi surat kuasa saya. Ya? Oke. Tapi, saya pribadi, selalu menjaga saya pribadi, selalu berusaha menjaga perilaku. Saya selalu berusaha jauh dari skandal, kecuali nasar-nasar sama cewek. Karena saya sangat menjaga hubungan saya dengan klien. Klien itu sangat memerlukan trust. T-R-U-S-T, kepercayaan. Jadi klien itu sangat memerlukan trust. Dia kasih permasalahannya ke kita. Kita harusnya bisa yang dapat dipercaya gitu loh. Yang bebas dari masalah dan bebas dari skandal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.